Intro Baru-baru ini, Kementerian Perdagangan Resmi melarang media sosial merangkap sebagai platform perdagangan atau social commerce seperti TikTok Shop melalui Permendak No. 31 Tahun 2023. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi hal ini karena dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam melindungi UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menyayangkan banyaknya UMKM yang gulung tikar imbas transaksi perdagangan melalui TikTok Shop yang semakin marak. Dikeluarkannya Permendak No. 31 Tahun 2023 dinilai dapat melindungi UMKM karena peraturan ini melarang platform media sosial melakukan transaksi perdagangan, membatasi peredaran produk impor dengan harga murah, hingga mengharuskan produk impor elektronik memenuhi standar nasional Indonesia. Terakhir TikTok Shop karena mereka sebetulnya platform media sosial tapi kemudian melakukan transaksi perdagangan. Nah ini yang perlu kemudian diatur antara lain bahwa para pedagang luar negeri harus memiliki izin usaha, harus membayar pajak, harus memiliki sertifikat, apakah itu sertifikat halal, SNI yang memang mewajibkan untuk produk-produk tertentu. Jadi baik pelaku usaha offline, fisik maupun online itu ketentuannya sama sehingga bersaing secara sehat. Lebih lanjut, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memberikan pembekalan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat bertahan dan bersaing di era digital ini. Oki dan Rian TVR Parlemen melaporkan.